Halo assalamualaikum nah sekarang hari Senin sore jadwal kita ngirim kita juga udah kirim disana ada paket packing half moon Galaxy multi-color ada juga bahan halpun multi-color yang akan kita kirim juga hari ini yang udah order nah sekarang kita akan lanjutin progres rawat burayak halpun Galaxy multi-color ya jadi ini udah usia 2 minggu dan usia 2 minggu ini udah waktunya kita sifon dan kita akan rawat tambahan jadi ada penambahan air lagi jadi akan lebih cepat membantu proses pertumbuhan ikan lebih cepat juga dan ini usia 2 minggu udah lumayan gede ya karena kita waktu ngebreed usia indukan itu hampir 6 bulan jadi lebih enaknya itu kalau misalnya pakai indukan indukan yang udah kolot atau tua dia lebih cepat pertumbuhannya dan yang paling utama itu antibody nya kuat jadi dia lebih kuat terhadap perubahan cuaca karena sekarang bener-bener nggak bagus banget cuaca untuk ngebreed juga banyak yang melepas dan kita lebih amannya pakai indukan yang tua seperti itu ha dan ini udah usia 2 minggu jadi perawatan burayak itu kalau misalnya usia 3 hari ini pertama kita ngebreed disini biar nggak perlu dia nggak perlu dituang ya kalau misalnya gua sekarang ngebreed langsung di pembesaran di pembesaran ini gua langsung ngebreed jadi pas udah umur indukan udah selesai jaga burayak kita angkat nanti setelah 2 minggu ini udah 2 minggu kita tinggal sifon aja sedot dasarnya ini kenapa pakai senten seperti ini karena gelap jadi takutnya dia kesedot lebih baik kita pakai senten aja karena memang untuk meminimalisir daripada burayak nanti sedot kita tinggal sifon aja dasar kotoran ini nah ini ada yang kotor-kotor dasarnya jadi dasarnya aja yang di sifon berapa persen air yang dibuang kalau misalnya sifonnya itu 30% aja cukup Pak jadi 30% dari ketinggian kalau misalnya udah di sifon disedot kotoran nanti kita tambahin air pakai air mendapan yang digentongnya jadi kita pakai air mendapan jangan pakai air baru ya kenapa pakai air baru kalau misalnya pakai air baru burayak dia baru 2 minggu takutnya kaget nanti ikannya mati celeng jadi bisa dibilang lebih baik kita pakai air mendapan yang udah kita mendapan sehari semalam atau bisa dibilang semalaman lah cukup juga dan kita akan langsung sifon untuk mempercepat burayak ini lebih cepat gedenya nah ini kita lagi sifon ya jadi gua nggak perlu pakai serokan ujungnya kalau misalnya kalian takut kesedot burayaknya di ujung ini kalian pakai saringan ya jadi biar kalau misalnya burayaknya kesedot kalian tinggal ambil aja dari serokan nah ini bisa dilihat ya dasarnya udah bersih tuh dasarnya udah bersih nah ini burayak usia 2 minggu ya jadi usia 2 minggu ini dia udah lebih cepat pertumbuhannya harusnya ini kalau misalnya 2 minggu kurang tapi ini udah gede juga tuh ini usia 2 minggu jadi lebih cepat proses pertumbuhannya karena kita pakai indukan yang tua jadi kalau misalnya pakai yang tua itu dia lebih cepat proses pertumbuhannya nah ini burayak halpun multi color galaxy nah ini udah cukup udah udah cukup lah untuk disifon jadi dasarnya udah bersih dari kotoran dari endapan juga dari amoniak nah setelah kita sifon 30% dari totalnya segini kita kurangin 30% kita tinggal tambahin lagi pakai air endapan yang udah kita siapin ya nanti ditambahin ketapang enggak kalau gue sekarang pakai ketapang tapi enggak terlalu pekat kita kasih ketapang aja untuk perawatannya dan jangan lupa setelah dikasih setelah kita sifon seperti tadi disedot kotoran kita siapin garam ini ada garam kasar atau bisa dibilang garam karungan yang warna biru jadi ini garam ikan kalau misalnya udah disifon seperti ini kita tinggal tambahin garam ini secukupnya jadi secukupnya itu perkiraan aja jadi jangan sampai kebanyakan jangan sampai sedikit juga fungsi garam ini apa fungsi garam ini yang pertama itu paling bagus untuk perawatan ikan saat cuaca lagi kayak gini ya jadi biar burayak itu lebih metal dari jamur dan juga bakteri jadi jangan sampai dia terkena penyakit nah ini lebih penting lagi pas lagi musim hujan kita pakai garam seperti ini jadi untuk perawatan tambahan banget jadi eh mantap banget lah Nah setelah kita kasih garam seperti ini tinggal kita tambahin airnya lagi sampai dia seleher ini sampai seleher jadi tinggal kita tinggiin aja nanti kalau misalnya udah ditinggikan kita kasih ketapang jadi lebih cepat ikan gede dan juga dia lebih pertumbuhannya juga lebih cepat besar ah nah perawatan burayak usia dua minggu ya jadi setelah netes sampai dua minggu seperti ini kita sedot kotorannya terus kita kasih garam kita kasih tambahin air lagi ditinggikan habis itu kita kasih ketapang setelah itu kita sifon lagi nanti setelah satu bulan jadi setelah satu bulan kita sifon lagi jadi satu bulan cuma dua kali yang pertama usia dua minggu yang kedua setelah satu bulan nanti setelah satu bulan tinggal kita semprot aja karena ini otomatis bolong jadi satu bulan dia udah cukup besar nanti tinggal kita semprot-semprot aja otomatis airnya keluar sendiri jadi nggak perlu disipon nah gampang banget kan seperti ini cara perawatan burayak jadi buat kalian jangan patah semangat apalagi berhenti untuk ternak cupang karena perawatan burayaknya sangat mudah dan seperti ini bisa kalian tiru bisa kalian coba kalau misalnya burayak kalian lama gedenya itu artinya burayak kalian kecentet kalau misalnya burayak kalian kecentet atau lama gedenya itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama pakan yang kedua kepadetan kalau misalnya kepadetan dia misalnya satu bag seperti ini harusnya maksimal 200 ekor atau 250 ekor tapi kalian isi sampai 500 ekor misalnya satu indukan jadi 500 ekor nggak dipecah jadi dua tapi dibiarkan selama besar nah itu bisa menyebabkan ikan kecentet jadi lama gedenya jadi kayak giji buruk lah busung lapar seperti itu nah yang kedua itu ikan lama gede itu dipengaruhi oleh pakan jadi misalnya pakannya itu nggak tercukupi jadi misalnya harusnya pakan porsinya agak segini tapi dikurangin jadi secuil itu sama aja kayak dikorupsi apakannya Nah itu bisa menyebabkan ikan itu pertumbuhannya lambat kalau gua bilang itu kecentet Nah jadi gampang banget kita perawatan burayak ini yang baru netes ah jadi ini burayak yang baru netes usia tiga hari ini burayak halpun multi-color juga Alhamdulillah tuh kita ngebreed lagi Alhamdulillah ini udah netes jadi ini ada burayak halpun Galaxy multi-color tuh ini indukannya ini belum diangkat tak belum diangkat karena memang baru banget berenang bebas ya Nah ini burayakannya tuh burayakannya ini nah tuh burayakannya bisa dilihat ini burayakannya baru tiga hari dia baru bisa berenang bebas kita udah kasih makan kutu air dan ini akan kita angkat indukannya nanti setelah usia satu minggu ya kalau misalnya sekarang juga bisa tapi karena kita belum pakai untuk indukan lagi jadi dibiarkan selama satu minggu nggak apa-apa yang penting jangan catatan indukannya bagus nah ciri-ciri indukan bagus seperti apa yang pertama kalau misalnya ciri-ciri indukan bagus itu dia buihnya itu tetap terjaga ya di sarangnya dan ini kalau misalnya dilihat daun ketapangnya itu ngegelembung artinya artinya tidak di dalam daun ketapang ini dia ada busa ada buih nah itu artinya tandanya jantan bagus merawat indukan nggak apa-apa dibiarkan aja sampai seminggu kalau misalnya dia enggak bagus jaga burayak misalnya dari nelor dia but telorannya berantakan atau kemana-mana dan netesnya sedikit angkat aja takutnya dia makan makan burayak karena jantannya berarti double gak artinya dia enggak bagus jaga burayak jadi seperti ini perawatan burayak kalau misalnya kalian punya burayak pertama kali simpelnya setelah netes diangkat jantannya dikasih kutu air nanti setelah dua minggu seperti ini kalian sedot kotorannya 30% terus dikasih garam habis itu ditambahin air endapan sampai seleher ini yang penting sekiranya itu 10 cm ketinggian kalau enggak 12 cm lah 12 cm habis itu tinggal dikasih ketapang dikasih makan besokannya nanti satu bulan lagi kita sedot baru kita disemprot-semprot seperti ini jadi perawatan burayaknya simpel banget bisa kalian coba di rumah semoga membantu semoga bermanfaat terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe jangan lupa cek Instagram kita karena akan ada support-support terbaik di Galaxy Koei Indonesia special half moon multi-color Galaxy wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh